Halo temen-temen Youtube, selamat datang di channel aku Sandi Dahein Kalau kalian suka video-video orang kalap, bener-bener beli banyak Kalian bakalan enjoy banget vlog ini Maklum, karena aku udah lama banget gak ke Jepang kan Dan Jepang kan juga sempet lockdown Jadi kita gak bisa visit Jepang selama pandemi Awal pandemi, sampe recently gitu loh guys Sampe baru-baru ini gitu kan Jadi pas Jepang buka border, aku langsung let's book the ticket now Pas aku awal-awal di Jepang Itu aku setiap kali liat barang yang gemes gitu Karena aku takutnya setelah aku langsung beli gitu loh guys Jadi akhirnya sampe di video ini gitu Jadi aku bakalan mulai dari makeup terus ke non-makeup Jadi pertama-tama yang aku beli di duty free Jadi pas di bandara Incheon di Korea Aku tuh langsung kayak, ah aku harus beli Karena kita lagi mau traveling Mari kita maksimalkan barang yang gak kena pajak gitu kan Jadi aku inget banget dulu aku sempet pake SK2S Atmosphere CC Cream ini Dan aku inget kulit aku tuh keliatan cakep banget gitu Ini aku juga pake di video ini sekarang ya guys Dan aku inget memang coveragenya gak gitu bagus Jadi gak kayak medium to full atau full coverage ya Cuman ini tuh aku sukanya Dia at least nge-cover merah-merah muka aku Jadi kalo misalnya aku lagi mau ke supermarket Atau mau ke tempat daerah deket rumah aku Kalo misalnya ada janji Aku bisa tinggal pake ini dan gak usah kayak ribet gitu loh guys Jadi ini adalah salah satu base atau CC yang aku selalu kembali Meskipun udah bertahun-tahun pake gitu Jadi ini adalah My Stable CC Cream yang aku selalu suka sih Jadi aku pengen beli lagi karena bikin kulit aku cakep gitu Jadi kalo lagi traveling, nah ini nih kalian bakalan butuh banget CC Cream kayak gini Selanjutnya adalah concealer dari brand Jepang yang namanya Canmake Canmake ini ya setara kayak etude house-nya Korea gitu loh guys Lumayan drugstore dan produk mereka tuh bagus-bagus banget Dan udah ya sering nongol lah di tiktok Habis itu sering banget diomongin sama makeup artis Mau di Korea atau mau internasional juga banyak yang bilang ini bagus Jadi aku pengen aja punya color mixing concealer Karena aku jarang-jarang punya concealer yang kayak cream based kayak gini gitu loh guys Dan ini menurut aku covernya juga bagus banget Soalnya aku pake di bagian-bagian yang aku ada acne scar Atau bekas jerawat aku Dan dia nutupinnya bagus Dan gampang di blending Biasanya kalo misalnya creamy-creamy atau yang agak sedikit pekat Itu pas di blending tuh suka pecah-pecah gitu kan Tapi ini sama sekali gak kayak gitu Jadi aku suka Dan sekalian aku juga beli cream concealernya Ini kayaknya shadenya terlalu kuning Tapi agak sedikit gelap buat kulit aku Jadi aku bingung apakah ini harus dipake lebih kayak terkonsentrasi Nanti aku bakalan lebih coba lama pake ini ya Nanti aku update you guys But so far aku suka banget sama yang cream ini Masih dalam kategori brand can make Aku dulu sempet beli cream cheek mereka Dan aku inget aku suka banget Tapi karena udah lama aku gak balik ke can make kan guys Ternyata mereka banyak banget warna-warna baru Jadi aku beli dua Yang satu M03 Dan yang satu 07 Yang 07 ini yang aku pake sekarang Dia ini ternyata warna pinknya tuh lebih ke arah pink coral sih Ternyata Soalnya pas aku awal liat Aku pikir bener-bener pink cool tone gitu loh guys Tapi sebagai seseorang yang cool tone seperti aku Juga cakep ini gitu Jadi untuk temen-temen yang warm tone juga ini sangat warm tone friendly Dan dua ini menurut aku cream blush yang Sangat gampang banget dipake untuk sehari-hari Terutama kalo kalian beauty newbie yang baru Yang masih kayak belajar tentang makeup Ini menurut aku gampang banget dipake Berapa tahun lalu aku sempet beli Mungkin setahun lalu kali ya Ya biasa lah ya nenek gitu lupa gitu But ini dari mascara Jepang Yang namanya brandnya Etosize Eye Edition Mascara Base Healthy Style Ini awalnya aku nemu dari makeup artist aku Yang sempet makeupin aku buat salah satu poster house of her Dan aku suka banget lashesnya guys Sampai akhirnya aku beli online Terus pas aku kesana ternyata gak ada yang sama lagi Jadi aku akhirnya beli yang edisi baru mereka yang warna hitam Jadi aku pake Dan ini guys Dari banyak mascara Jepang yang aku pake Aku suka banget sama yang ini Karena dia ini gak bikin clamping gitu loh Jadi mascara aku tuh Satu persatu tuh kesisir Bulu mata aku tuh auto habis kayak keriting bulu mata gitu loh Jadi bener-bener kelihatannya tuh cakep banget Dan tahan lama Kalo kalian ke Jepang Kalian harus beli ini Ini aku taro deh reputasi aku disini Karena segitunya aku suka Dan segitunya aku percaya dengan mascara ini Pas aku di Jepang Aku sempet ke Kyoto Dan aku ada full vlognya Jadi kalo kalian pengen nonton Aku bakalan taro di description di bawah ya Jadi Kyoto ini sangat terkenal banget Dengan green tea atau maca Pas di stasiun Sebelum aku mau balik ke Tokyo ya guys Jadi aku pengen aja beli oleh-oleh gitu kan Buat diri aku sendiri Dan juga buat keluarga aku gitu Dan aku nemu Ujica Gion Sukiri Boxnya ini ditulis Maca lip balm made in Kyoto Liat deh packagingnya ini dari bambu guys Jadi cakep banget Terus dalemnya Warna lip balmnya juga warna hijau Konsistensinya tuh bikin lip aku bateri banget Dan aku suka Selanjutnya adalah mascara Tapi ini bukan mascara buat mata ya guys Jadi ini adalah Mascara untuk bikin rambut kita tuh Kalo misalnya ada bulu Ah bulu Kalo ada anak-anak rambut kayak gini Nah aku buka deh biar kalian bisa liat ya Tapi ini dari brand yang namanya Shobido Nah ini aku tuh pengen aja beli Wow Guys Gude banget Nah jadi caranya adalah tinggal kita Serut-serut seperti ini Dan dia bakalan turun gitu Oh Oh my god This is amazing Wow Huts 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 Nah kayak gini Aku liat ini banyak banget tipenya Di Don Quijote Aku mostly head onnya di Don Quijote sih guys Soalnya Don Quijote deket hotel aku tuh cuman kayak 10 menit jalan kaki Dan buka 24 jam dong Jadi aku sempat jam 1 kesana Jam 12 malam kesana Jam 10 malam Habis aku balik ke hotel Aku gak tau mau ngapain gitu kan Aku gak suka terlalu lama di kamar hotel gitu Berbaringan Kalo pulang ke rumah juga Lagian aku juga bisa baring-baring di rumah gitu kan Jadi aku pengen produktif gitu Jadi aku akhirnya selalu balik Dan ini adalah salah satu damage aku Masih ada maskara lagi 2 Ini dari Kiss Me Heroine dan Majolika Majorka Majolika Majorka ini adalah salah satu pelopor Yang maskara Jepang Yang bikin Jepang tuh bener-bener out there Di dunia internasional Karena maskara mereka tuh bener-bener Aku inget zaman dulu 10 tahun lalu itu Kayak tahan air, tahan badai, tahan hujan Pokoknya bener-bener begini guys Jadi aku pengen aja cobain lagi Kalo gak salah ini edisi yang udah di reformulated Dan yang ini Lash Expander Long 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 X Salah satu struggle aku Kalo misalnya lagi pake maskara Jepang Aduh ya ampun guys Mungkin karena dia bener-bener waterproof Apa proof? Semuanya proof-proof gitu kan Badai proof gitu kan Jadi kalo pas abis dibersihin itu Ada aja yang sisa gitu Atau gak yang bikin mata aku tuh sampe kayak Nah ini nih yang bakalan bantu Untuk nge-remove semua maskara-maskara Yang super waterproof dari Jepang itu Jadi ini aku bakalan pake nanti Pas aku remove makeup aku gitu Jadi ini yang bakalan bikin semua Maskara Jepang aku tuh langsung hilang gitu Jadi I think this is a really good purchase Selanjutnya temen-temen Jadi di Jepang ada makeup artist Yang namanya Yusuke Kawakita Mas Yusuke Kawakita ini Dia punya brand sendiri yang namanya NB Ini aku gak sempet beli guys Jadi nanti mungkin Desember atau Januari Pas aku balik ke Jepang Aku bakalan beli NB Soalnya katanya warga Jepang itu Oh pokoknya cinta banget sama NB gitu kan Dan ini adalah salah satu collabnya Mas Yusuke Kawakita Sama love liner Love liner ini famous banget di Jepang Karena ini eyeliner yang katanya bener-bener Eyeliner sejuta umat Terus eyeliner yang kualitasnya bagus banget gitu kan Dan waktu aku di Jepang ya guys Aku mau ke love Love juga salah satu kayak beauty store gitu Atau mau ke mana gitu kan Banyak banget eyeliner yang keluarannya warna pink Kayaknya sekarang di Jepang lagi ngetrend banget sama warna eyeliner warna pink ya guys Dan aku mau kasih liat kalian ini cakep banget Warna pinknya itu Bener-bener kayak pink maroon Yang menurut aku bagus banget untuk bagian lower lash Yang belakangan ini lagi ngehits di doyen yang lurus kayak gini gitu loh guys Aku juga suka banget sama tipe kayak gitu Makanya aku beli ini Terakhir dari makeup Aku beli Little Lady Luxe Ini yang nomor satu Kalau gak salah yang warna red Jadi aku pengen beli yang warna 5 Atau warna 4 Yang lebih kayak warna rose gitu guys Cuman sold out Dan di donkki hotel ini Ternyata beda donkki Kadang ada carry beda produk gitu loh Jadi yang donkki yang pertama aku pergi Aku gak inget donkki yang mana Dan dia cuman ada warna ini Jadi akhirnya aku beli yang warna nomor 1 Yang aku pake sekarang Dan dia cakep banget Nanti aku balik Aku bakalan beli borong satu koleksi warna ini Karena aku suka banget guys Di cool tone aku warna merah tuh kadang agak hit or miss ya Karena bikin aku tuh gonjreng abis gitu kan Tapi ada juga yang bikin aku tuh bener-bener kelihatan kayak terang Nah ini adalah salah satu warnanya Dan cakep aja kalo dipake blurring untuk gradasi Kayak tipe-tipe olcang Atau gak ada sih cewek-cewek bibir korea yang uh gitu kan Ini yang warna menurut aku yang cakep banget Dan also cocok banget untuk temen-temen Yang kulitnya sawah matang Jadi ini Little Lady Luxe ini gila banget sih Aku suka banget and obsessed banget Kita udah selesai dari bagian make up Aku bakalan masuk ke bagian lensa kontak ya guys Nah menurut aku Jepang ini Punya estetiknya tersendiri dalam lensa kontak Jadi beda sama Korea Kalo Korea tuh menurut aku diameternya tuh jauh lebih kecil Dibanding yang Jepang Sedangkan Jepang kalian bisa liat Ini agak sedikit lebih besar ya Ini pun yang lumayan termasuk natural loh guys Nah tapi Karena aku kangen banget dengan make up-make up Jepang yang jaru-jaru gitu kan Dan sekarang di Korea juga lumayan lagi ngetrend balik Aku akhirnya beli lensa kontak Pertama-tama honorary mention Ini aku dikasih hadiah sama temen aku Oyuha dari Youtube Ini yang reveal color one day Yang warna coklat Jadi ini yang aku pake sekarang Dan ini cakep banget guys Jadi aku nanti bakalan tanya sama temen aku Kalo dia pernah liat yang warna abu-abu atau engga Karena aku juga suka banget sama yang warna abu-abu Dan ini Grafiknya cantik banget guys Jadi ini bener-bener bikin Mata aku tuh kelihatin kayak Coklat Tapi agak natural Tapi agak sedikit beranime gitu Jadi aku suka banget Selanjutnya Kalo kalian Sunshine OG Kalian tau aku suka banget sama brand Lancak kontak Jepang yang namanya Lil Moon Aku dulu suka banget sama warna yang coklat Tapi sekarang aku pindah ke warna yang abu-abu And I really love them Aku bakalan taruh fotonya disini Yang zaman aku suka pake yang warna abu-abu Aku sukanya dia tuh kayak bikin mata aku tuh keliatan kayak boneka Tapi yang gak natural banget gitu Dia bener-bener di tengah-tengah Dan warna abu-abunya tuh gak gonjreng gitu Jadi aku suka Yang terakhir aku beli Angel Color Bambi Series Nah ini guys Kayaknya aku nanti bakalan bikin di salah satu video Atau look-look yang lebih ke Jepang ya Soalnya aku kaget banget Ini diameternya gede banget coy Aku pas pake aku gak suka ini mata tuh kelereng gitu kan Besar sister Tapi warna birunya tuh cakep banget Jadi aduh kalo misalnya Mbak Tsubasa Maswaka Jadi Mbak Tsubasa Maswaka model Jepang Garu dulu Yang sekarang udah jadi influencer Dan juga masih kayak you know Doing her own thing punya banyak line yang dia sendiri Ini adalah salah satu line ya Mbak Tsubasa kalo mbak denger Tolong kecilin diameternya Ini gede banget coy kayak kelereng gitu kan So tapi warnanya cakep sih Jadi nanti kalo ada look Jepang yang aku bisa lakuin Mungkin aku bakalan pake ini Kalo kalian sering pake lensa kontak Atau lensa kontak yang berwarna Roto Laichi ini bagus banget Jadi dia ada yang nanti kotaknya Ada yang ada lensa kontak-lensa kontaknya Aku rekomen banget Soalnya Jepang itu kadang menurut aku lumayan kering ya guys Jadi kalo pake lensa kontak itu bikin Aku kadang suka pusing kalo aku gak pake eye drop gitu Jadi aku biasanya langsung pake eye drop ini Dan ini kalian bisa beli di Matsumoto Kyoshi Atau drugstore-drugstore lain Ini selalu banget dicari sama turis-turis guys Jadi aku juga salah satunya Dan menurut aku eye drop Jepang itu bagus banget Jadi kalo kalian nyari eye drop yang kualitasnya bagus Aku rekomen banget dari brand Roto in general Atau kalo kalian pake lensa kontak warna kayak aku Laichi yang ini yang bagus Mari kita move on quickly ke skincare Jadi kali ini aku gak gitu banyak beli skincare guys Aku beli yang aku suka aja yang aku sempet pake jaman dulu gitu kan Dan ini dari brand PDC kalo gak salah Ini brandnya aku borong satu lain Karena aku dulu aku sempet haulin Kalo kalian sunshine OG mungkin kalian tau bisa inget gitu ya Jadi aku dulu sempet beli pack ini Jadi ini adalah sake Jadi pack yang kita bisa pake pas kita lagi mandi Jadi kita diemin pas lagi kita mandi Terus kita keramas dulu apalah Soalnya dia ini lumayan pekat Jadi dia gak bakalan cepet nguntur gitu loh Dan dia ini kayak Anggepannya tuh face pack plus face conditioner Jadi bikin kulit kita tuh soft banget pas kita udah bilas gitu Jadi aku inget Karena waktu musim dingin beberapa tahun lalu Aku pake ini dan kulit aku tuh ke rescue banget Aku akhirnya beli Dan aku pengen cobain Mereka ngeluarin banyak yang baru loh Kalo gak salah terakhir aku gak pernah liat yang ini deh Ini ada lotionnya terus aku beli creamnya Dan aku inget aku sempet pake yang facial pack ini Cuman I don't remember Jadi aku bakalan pake lagi Jadi aku borong ini Quick mention aku juga beli Philips Sonicare Jadi aku untuk sikat gigi aku suka yang sikat gigi yang getar-getar gitu loh guys Dan yang ini Philips Sonicare ini aku udah pake lumayan lama Tapi baru-baru ini chargernya rusak Dan aku dulu beli di Jepang Jadi aku beli lagi Ini lumayan mahal guys Aku kaget banget harganya 200 dolaran deh Kalo gak salah Pas aku gesek kartu Jujur aku dalam hati kayak mau nangis Sikat gigi ini mahal banget Kampret gitu kan Tapi ya It's really good Dan ini tuh selalu bikin gigi aku tuh bersih banget gitu Jadi aku selalu kembali ke ini Jadi ini adalah biggest purchase aku Selanjutnya mari kita move on ke body care dan parfum Jadi aku baru-baru ini Ngediscover brand yang namanya Fernanda Fernanda ini lokal brand Jepang Dan mereka ngeluarin ringgoline Ringgoline ini apa kak? Ringgoline ini adalah edisi apple gitu Jadi kalo gak salah Kalo udah mulai fall Katanya udah kayak mulai kayak musim apple gitu Jadi satu line ini aku borong Dan oh my god guys Aku awalnya pas buka Aku kaget banget Karena dia ini Wanginya tuh kayak Apple yang baru habis dipotong Jadi kalian tau kan wangi apple Kalo baru habis dipotong kan wanginya seng gitu kan Ini interpretasi yang paling akurat Yang aku pernah ciumin di hidup aku gitu Dan aku tipe yang gak gitu bisa terlalu banyak Ada woody based scent Kalo misalnya parfum ya Soalnya dia bikin aku mebok gitu Jadi ya temen-temen aku juga tau Aku bukan I'm not a good girl Jadi aku kalo gak fruity Aku pasti floral yang ke rose-rose gitu guys Uday Cologne Fernanda Ringo Ini aku sempet kasih Liat Sharla juga Dan Sharla pas wanginya kayak Oh my god this is so good And I was like I know right Gitu kan Jadi dia juga ikutan keracunan Dan ini bakalan jadi Newest edition di parfum aku Dan aku bakalan balik lagi ke Fernanda sih Soalnya aku kaget Dan aku baru pertama kali denger brand ini Jadi ya Fernanda Kamu sudah nge-convert aku Jadi customer setia kamu Mulai sekarang kalo ada edisi baru Aku bakalan gercep Selanjutnya adalah Anne Honey Anne Honey ini Dia itu body care dan hair care brand di Jepang Yang sangat populer Dan yang ini guys Hand cream yang ini Oh my god Di loft Di berapa loft yang aku pergi Ini tuh yang warna kuning aja Sold out terus gitu kan Dan kata temen aku Satrika yang tinggal di Jepang Jadi ya orang Indonesia yang udah tinggal lama di Jepang Dia bilang Kalo warga Tokyo Warga Jepang itu sangat gercep sekali Begitu ada yang tulisannya limited Eh besoknya langsung hilang guys Udah gak bisa dicari lagi Soalnya mereka cepet banget gitu Jadi ini adalah salah satunya yang mungkin Ada youtuber yang ngomongin Or something Jadi tiba-tiba viral Dan kena tangan aku tuh Ya sekering ya gurun pasir gitu ya guys So I wanted to try Ya hand cream yang bagus gitu Yang ada madu-madunya Dan menurut aku packagingnya juga lucu banget gitu Selanjutnya temen-temen Ini aku belum wangiin Tapi aku begitu liat Aku langsung kayak Aku harus beli Karena dalemnya lucu banget Jadi men-temen Ini itu dari brand yang namanya Aqua Savon Limited Edition Nih liat nih Limited Edition Kalian mesti liat di dalemnya Ini ada kristal Nah inilah kenapa saya beli ini sebenarnya Aku tuh awalnya ya Kalo misalnya dia failed Wanginya aku bisa kasih ya temen aku Saudaraku gitu kan Nah tapi Wangi ini katanya adalah Bunga yang hanya mekar Pas musim gugur Yang sangat populer banget di Jepang Aku liatnya Limited Edition juga sih Jadi aku langsung gercap Tapi mari kita coba ya guys Karena aku juga penasaran Oh Oh my god Guys aku beruntung nih Untung hoki Wah wanginya Hmm Sabun Manis Yang kayak sabun laks-laks gitu Tapi manis Tapi kayak ada Apple-apelnya Aduh pokoknya Wanginya tuh yang aku gak pernah punya deh Dan dia UD Toilet ya guys Wah ini nanti aku ke Jepang Aku bakalan beli yang lain deh Ini untuk oleh-oleh Bagus banget Dan wanginya girly banget Jadi pas aku di loft Aku liat ada Di bagian hair oil gitu Ada tulisannya lumayan gede Tulisannya tuh kayak Ditransitin sama temen aku Jadi satu orang cuma bisa Dapet jatah beli satu Atau something gitu Dan kata Satfi Kalo misalnya udah kayak gitu ya guys Ini yakin 100% Ini produk yang best selling Yang dicari sama banyak orang gitu guys Aku sampe Sebegitunya Jadi aku akhirnya beli duluan gitu kan Dan Ini tuh jadi basically adalah hair oil Yang kalian pake Hair essence hair oil Yang kalian pake Sebelum kalian Catok Keling rambut kalian Sebelum dia kena Udara panas Atau something yang panas gitu Karena dia bakalan Memprotect Biasanya kan kalo hair oil ya Essence-essence Yang bikin halus gitu kan Tapi ini khusus untuk bikin Rambut kita tuh Keprotect gitu So Aku juga beli ini Gak ada Starbucks Bukan Sunny ya Jadi aku beli yang edisi Ini gelas Yang ada cup ininya guys Jadi ini edisi Christmas Nanti aku mau balik lagi Beli lagi Soalnya aku suka banget Sama yang ini Ini tuh Ringan guys Dibanding mak-mak yang aku beli sebelumnya Jadi Ya akhirnya aku dapet Satu dari Starbucks Selanjutnya aku dapet hadiah Dari temen aku Oyuha Dia juga youtuber Jadi aku ketemu Oyuha itu Pas hari pertama Aku ke Jepang Aku bakalan taruh linknya Kalo kalian pengen nonton vlog Aku bareng sama Oyuha ya Jadi ini gemes banget Ini my melody Aku dihadiahin Jadi aku sempet pake Pas mau make upan Buat video ini Ya gemes aja gitu Jadi membantu untuk bikin Hah Pony aku tuh gak kemana-mana Aku juga beli Ini tuh ternyata Lagi ngetrend gitu Di Jepang Ini adalah Hair clip Jadi hair clip ini tuh Kita bisa pake Sebagai aksesoris Tapi Aku biasanya suka pake Yang kayak gini tuh Sebelum aku mau make upan gitu Guys Jadi kalo misalnya aku lagi make upan Skincarean Aku suka taro kayak clip Kayak gini Biar make up aku tuh Kayak gak Gimana ya Rambut aku tuh tidak Mengganggu proses make up aku Jadi Ada yang my melody Aku juga beli yang pikachu Yang ini yang paling mahal sih Di antara yang lain Soalnya dia Detailnya tuh lucu banget Yang hello kitty ini Dan Yang terakhir adalah Kalian inget gak Cokopanda Ini kalo gak usah Namanya Cokopanda Atau apalah Aku dulu inget waktu di Bali Ada supermarket Yang Apa sih Snack-snack import Dan aku selalu beli ini Minta sama mamah aku Jadi ini Hair clipnya tuh nostalgia banget Pas otw ke Kinosaki onsen Dia tuh ada salah satu Prefecture yang Maskotnya tuh ini Mereka famous banget Dengan bore Aku beli gantungan yang Yang ini Sama gantungan kunci Yang ada Ya suaranya ini Biar buat kena-kenangan aja gitu Biar inget aja Oh aku pernah ke Tempat ini gitu Pas aku ke onsen Jadi aku sempet nemu Toko Sumpit Yang bisa customize Tulisannya Sunny Dan bisa diprinting gitu guys Di embossing gitu Jadi aku beli yang simple Buat aku sama Chris Nah tulisannya disini Ada tulisannya Sunny and Chris Jadi karena kita honeymoon Sekalian aku beli Buat oleh-oleh Buat kita berdua Tau gak sih Masker Jepang Itu menurut aku Gemes banget Masker ini Buat pas mau keluar Masker Bukan masker Sleeping mask ya Jadi Temen aku Oh iya Pas kita ketemu Aku dikasih banyak hadiah Guys Jadi ini adalah salah satunya Ini masker Hello Kitty Katanya dia notice Aku suka pake Hello Kitty Gemes banget gak guys Dia warnanya pink gitu Terus ada embossing Hello Kitty nya Dan ini nanti aku bakalan Sering pake juga Terima kasih banyak Tau banget sih Kalo aku suka pake Masker warna pink Soalnya Menurut aku Kalo yang warna putih Tuh rada boring guys Dan aku pingin aja Kayak maskernya tuh Mempresentasiin aku And she knows So thank you Giri ma Selanjutnya Aku pas ke Disney Si bareng sama Satika Dan Chris Aku beli ini Jadi aku tuh Sebenernya pengen beli Plushy Tapi aku memikir lagi Oh ternyata boneka itu Kayaknya gak bakalan Practical Jadi aku pengen beli Sesuatu yang aku bisa Pake Untuk sehari-hari Dan itu adalah Masker Ternyata mereka banyak banget Jualan masker Tau gak sih guys Ini salah satunya Mini mouse Nah ini si Chris Gak kasih tau Kalo ini tuh Ukuran anak kecil Dan mukaku tuh Lumayan kecil ya guys Dan kadang memang Masker anak kecil tuh Fit di aku Tapi ini kecil banget Sampe keliatan Samping-sampingnya tuh Gitu deh guys Lumayan malu sih Aku pake yang ini Tapi ya aku bakalan Paksa-paksain Kalo misalnya ada Ya hari dimana aku Pake ke daerah Deket rumah gitu lah ya guys Maskernya tuh kayak gini Dia tuh bener-bener Warna-warni banget Dan dia pas sih Di aku cuman Bagian sampingnya Agak keliatan Dan lumayan kecil sih Cuman warnanya tuh Gemes banget Dan yang ini Simple warna pink sih Maskernya Tapi aku suka aja Dia depan sama sampingnya tuh Ada mini Mickey Dan Daisy gitu Yang terakhir Mentemen aku sempet Pergi ke Sailor Moon Museum Dan Sailor Moon Museum ini Dia eksibisinya tuh Hanya dari Kalo gak salah Dari bulan lalu Atau Dari Oktober Sampai akhir Desember Jadi kalo kalian datang Januari Dia udah gak ada lagi Sayangnya Dan Aku Juga Pengen beli Yang lebih praktikal lah ya Jadi akhirnya aku beli ini Ini adalah Artwork Sailor Moon Ini aku buka deh Buat kalian Ini adalah buku yang Hanya dijual di museumnya Dan ini koleksi artwork Dari Tahun 1992 Sampai 1997 Guys Jadi Aku masih liat kalian ya guys Ini dalemnya tuh Keren banget Jadi ada Ada Merch-merchnya juga Ada semua figurinnya Dan aku suka banget Sama Sailor Moon Dari kecil Aku dulu sempet Dibeliin tongkat Sama mamah aku Tau gitu aku keep ya guys Soalnya kalo reselling Ternyata mahal sekali sekarang Tapi of course Mbak ini kurang tau ya Anyways Aku beli ini Di Sailor Moon Museum Aku juga beli ini frame Yang udah ada Dalemnya artworknya Sailor Moon Jadi ini bisa dijadiin pajangan gitu Nanti aku mau taro di office Karena aku suka banget Sama Sailor Moon guys Jadi ini Aduh ya ampun Artworknya cakep banget Dan setiap tahun itu Artworknya Sailor Moon Itu berubah gitu loh guys Jadi makin kompleks Rambut detailnya segala macem Jadi aku suka aja gitu Setiap upgrade tahun Setiap tahun Saking aku sukanya Aku ambil flyer Yang ada di museumnya Buat aku taro Jadi pajangan gitu guys Soalnya kayak gini tuh Yang aku suka Dulu aku setiap Kali nonton film gitu Di Korea Mereka juga ada Apa Kayak brosur-brosur Movie-nya Itu aku selalu ambilin gitu Jadi ini bener-bener Nostalgia banget sih Dia ada yang untuk Sailor Moon Sayang ini cakep banget guys Aku juga beli postcard Ini cakep banget Yang semua ada artworknya Sailor Moon Jadi banyak banget Yang cakep-cakep Ada semua disini Jadi aku pingin aja Keep Kalian tau kan aku Emang dari dulu Suka banget koleksi postcard Dan kadang Setiap kali aku traveling Aku beli Dan aku tulisin Setiap kali aku mau kasih adiah Atau kirim apa Paket ke temen Ke mama Ke keluarga gitu Jadi It becomes really useful gitu Oh iya Jadi aku kan sempat ngomongin Tentang Kinosaki Onsen kan Nah di Kinosaki Onsen ini Salah satu tempat Yang kita tinggalin Itu Ryokannya ini Ryokan adalah Kayak hotel Tempat tinggal Untuk onsen gitu guys Kita dikasih makan Pagi sama malem Dimasekin sama mereka Terus kayak tempat tidurnya Juga kayak tempat tidur Yang Yang futon Ala-ala jaman dulu Jepang gitu loh guys Ownernya ini Pas sakit beliau tuh Sering banget Kayak painting Dewa ini Ini adalah salah satu dewa Di agama Budhanya Jepang gitu guys Jadi Banyak banget Kalian bisa liat Paintingnya Yang di painting Sama Ownernya Jadi sekarang Anaknya yang Jadi bosnya gitu loh guys Jadi Aku dikasih hadiah Jadi terima kasih banyak Ownernya Subscribe sama channel aku Jadi aku mau kasih latihan ini To show my appreciation Arigatou gozaimasu Aku bakalan taruh Di rumah aku Somewhere lah Disini Karena bener-bener Meaningful banget Nah Yang terakhir guys Jadi waktu aku di Shibuya Bareng sama Satvi Kita lagi jalan-jalan gitu Jadi ternyata Kalau J-pop idol Yang masih Rookie gitu Di Jepang Mereka tuh kadang Kalau kita hoki Bisa liat mereka di Shibuya Kayak bagiin flyer Brosur kayak gini Gitu loh guys Dan Salah satu masnya tuh Ganteng gitu Terus Aku kira mereka Kayak buka cafe gitu On real I didn't know gitu Terus pas aku Pas aku lewat Masnya Eh gak sih gitu Terus yaudah aku ambil Pas aku ambil Ternyata mereka J-pop idol Yang namanya Voice Boys Jadi ternyata mereka Voice Boys ini Ada yang Voice Boys The Pink And The Yellow Gitu Don't really remember Siapa yang ngasih aku Tapi aku pingin aja Support disini Kalau kalian Suka J-pop Check them out Karena mereka Baik banget guys Pas aku ambil Mereka kayak Oh terima kasih banyak Kayak gitu Aku suka Oh gitu Semangat gitu kan That's all Untuk video aku hari ini Maaf banget ya guys Panjang lebar banget Maklum baru pertama kali Dalam 2-3 tahunan Gak ke Tokyo And guys jangan lupa Untuk klik like Dan subscribe And I'll see you guys Next time Annyeong Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax